Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah Setelah mempelajari matahari hukum 2 kirjov Siswa dapat menerapkan hukum 2 kirjov dalam rangkaian 1 loop dengan benar Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas rangkaian 1 loop Kita mulai dengan bunyi hukum 2 kirjov Hukum 2 kirjov berbunyi jumlah alzabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 Nah sesuai dengan bunyi hukum tadi berarti sigma V sama dengan 0 Perhatikan gambar rangkaian ini GGL E dalam sumber tegangan menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop Dan arus listrik yang mendapat hambatan menyebabkan pengurangan tegangan Sehingga persamaan tadi dapat ditulis dengan sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0 Dengan E adalah GGL sumber tegangan I kuat arus listrik Dan R hambatan Kita lanjutkan perjanjian tanda kuat arus Kuat arus Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop Jadi ini bisa kalian lihat Arah kuat arus dengan arah loop searah Maka kuat arusnya bertanda positif Berikutnya Kuat arus bertanda negatif jika arah kuat arus berlawanan arah dengan arah loop Jadi ini bisa kalian lihat Arah kuat arusnya ke kiri dan arah loopnya ke kanan Berarti berlawanan arah Berarti berlawanan arah sehingga kuat arusnya bertanda negatif Kita lanjutkan perjanjian tanda untuk GGL GGL E akan bertanda positif jika ketika loop ini diputar Yang dijumpai terlebih dahulu adalah kutub positif Jadi yang lebih panjang ini adalah kutub positif Sehingga GGL-nya bertanda positif Berikutnya GGL akan bertanda negatif jika ketika loop ini diputar Ini loopnya diputar ke kiri Dan yang dijumpai lebih dulu adalah kutub negatif Nah yang lebih pendek ini adalah kutub negatif Maka GGL-nya akan bertanda negatif Perhatikan contoh Ada sebuah rangkaian Kemudian loopnya dibuat arahnya ke kiri Sehingga ketika loop ini diputar Maka tegangan yang dijumpai lebih dulu adalah kutub negatif Sehingga GGL-nya akan bertanda negatif Sedangkan kuat arusnya dimisalkan ke arah kiri Berarti searah dengan arah loop Maka kuat arusnya bertanda positif Sehingga Bersamaannya Min E Plus I kali R Sama dengan 0 Berikutnya Kita misalkan loopnya ke arah kanan Maka ketika loop ini diputar Yang dijumpai lebih dulu adalah kutub positif Sehingga untuk GGL-nya akan bertanda positif Sedangkan kuat arusnya Arahnya ke kiri Diberlawanan arah dengan arah loopnya Sehingga untuk kuat arusnya bertanda negatif Sehingga menjadi E Min E kali R Sama dengan 0 Kita lanjutkan pembahasan contoh soal Perhatikan rangkaian di samping Tentukan A Kuat arus dalam rangkaian Mudan B Tegangan antara titik A Dan titik C Perhatikan cara penyelesaiannya Pertama Kita tentukan Arah kuat arusnya Menentukan arah kuat arus Sebenarnya kita bisa memilih sembarang Tapi kita juga bisa Menentukan dengan melihat Tegangan Yang ada Di sini ada dua macam tegangan 12V Dan 3V 12V Ini bila arusnya keluar dari kutub positifnya Maka akan arahnya ke kiri Sedangkan yang Dari 3V Berarti arahnya ke atas Kita pilih Tegangan yang lebih besar Yaitu 12V Sehingga Arah kuat arusnya Kita pilih ke kiri Kemudian Kita tentukan Arah loopnya Arah loopnya juga Kita tentukan sembarang Loopnya Kita buat Searah dengan Arah kuat arusnya Kita tulis dulu Persamaan dasarnya Sigma E plus Sigma E kali R sama dengan 0 Sekarang Kita masukkan Kita mulai dengan Sigma E Berarti kita putar loopnya Ketika kita putar Untuk yang 12V Berarti yang dijumpai dulu adalah kutub Negatif Sehingga 12V ini nanti akan bertanda negatif Kemudian kita putar lagi Menuju ke 3V Kutub positif yang dijumpai lebih dulu Berarti nanti 3Vnya bertanda plus Sedangkan untuk kuat arusnya Searah dengan Arah loop Maka bertanda positif Sehingga 12V bertanda negatif Dan 3V bertanda positif Kuat arusnya plus Kemudian Dikalikan hambatannya Ada 2 hambatan Nah disini tinggal dijumlahkan Berarti 5 plus 7 sama dengan 0 Kemudian kita operasikan Min 12 ditambah 3 sama dengan min 9 Kemudian 5 ditambah 7 12 sama dengan 0 Regretnya min 9 tetap I kali 12 adalah 12I Dan sama dengan 0 Min 9 dipindahkan ke ruas kanan Menjadi plus 9 12I nya tetap Kemudian kita ambil I Sama dengan 9 Dibagi 12 Sehingga I Sama dengan 0,75 Amper Kita lanjutkan Menghitung Tegangan antara Titek A dan C Untuk menghitung Tegangan antara Titek A dan C Kita bisa melewati 2 jalan Yaitu Jalan B A B C Dan jalan Belewati E dan D Berarti A, E, D, C Misalkan kita pilih Jalan yang pertama A, B, C Kita tuliskan dulu rumusnya V, A, C sama dengan sigma E plus sigma E kali R Kemudian kita masukkan angkanya Ketika melewati A, B, C Berjalan dari A menuju ke B Merewati tegangan 3V Yang dijumpai dulu adalah kutub negatif Maka tegangan 3V bertanda negatif Sedangkan ketika berjalan dari A, B, C Maka berlawanan arah dengan pemisahan kuat arusnya ini tadi Sehingga kuat arusnya bertanda negatif Kemudian kita hitung 0,75 kali 5 adalah 3,75 Min 3 dikurangi 3,75 Sama dengan min 6,75 V Jadi ini tegangan antara titik A dan C Dengan jalan A, B, C Sekarang kita coba untuk jalan A, E, D, C Kita tuliskan rumusnya lagi V, A, C sama dengan sigma E plus sigma E kali R Kemudian kita masukkan angkanya Ketika melewati jalan A, E, D, C Untuk tegangan 12V Karena disini jalan dari A, E, D, C Tegangan yang ada adalah 12V Yang dijumpai dulu adalah kutub negatif Sehingga 12V bertanda negatif Sedangkan jalan dari A, E, D, C Ini adalah searah dengan kuat arusnya Sehingga kuat arusnya bertanda positif Hambatannya berbeda yang dilewati yaitu 7 Ohm Dan kita hitung Min 12 tetap Lalu 75 kali 7 adalah 5,25 Min 12 ditambah 5,25 Sama dengan min 6,75 V Jadi Bila kita perhatikan jalan A, B, C Maupun A, E, D, C Menghasilkan tegangan V, A, C yang sama Sehingga Kalian cukup memilih salah satu jalan Jadi tidak perlu menghitung dengan kedua jalan Tapi cukup memilih salah satu saja Sekarang saatnya untuk latihan soal Perhatikan gambar di samping Tentukan A Kuat arus I Jadi yang melewati rangkaian ini Kemudian B Tegangan Antara V, A, B Kemudian V, A, C Dan yang terakhir V, B, D Dalam rangkaian ini Ada dua tegangan 15V Dengan hambatan dalam 5 Ohm Kemudian yang kedua 3V Dengan hambatan dalam 1 Ohm Hambatan dalam ini nanti Akan dijumlahkan dengan hambatan luarnya ini Jadi masuk di dalam persamaan Sigma I x R R nya tidak hanya jumlah dari 2 Ohm 2 Ohm dan 4 Ohm Atau hambatan luar ini saja Tapi juga ditambah dengan 5 Ohm hambatan dalam Dan 1 Ohm juga hambatan dalam Ini sedikit petunjuk yang saya berikan Silakan kalian coba untuk dikerjakan Bila masih mengalami kesulitan Silakan nanti bertanya Demikian pembahasan materi Hukum 2 Gercov Yang kita mulai dengan penerapan Hukum 2 Gercov Untuk Rangkaian 1 loop Sedangkan untuk penerapan Hukum 2 Gercov Untuk rangkaian 2 loop Kita bahas di pertemuan berikutnya Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat untuk kalian Sehingga kalian Dapat memahaminya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih